Intro Kalau kita ditanya masing-masing tentang pengalaman kita Apakah kita pernah ditolak atau tidak? Maka mungkin akan kebanyakan dari antara kita mengatakan Bahwa dia pernah ditolak Entah itu ditolak dalam hal picil Atau mungkin juga ada hal-hal besar tentang penolakan kita Yang mengakibatkan nanti kemudian kita merasa begitu kecewa Dan merasa tidak biar baik Penolakan akan hal-hal yang biasa Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Akan mengundang kita rumahkan Dan kita tidak terlalu bawah dalam hati Tetapi jika penolakan itu sudah menyangkut eksistensi kita Dan terutama jika kita sudah membantu orang lain Memberikan apa yang kita harapkan layak diberikan kepada orang itu Dan kemudian terjadi diberikan kepada kita Maka itu akan sangat berlumai perasaan kita sebagai manusia Baru-baru ini Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih ada orang terkaya di dunia Bernama Jack Bezos Dia sedang berwisata ke luar angkasa Karena uangnya sudah terlalu banyak Maka tidak perlu lagi berwisata di sekitar dunia ini Dia ke luar angkasa Ketika dia sudah ke luar angkasa Dan kemudian muncullah penolakan di bumi Dari orang-orang Membuat revisi Untuk menarang Jack Bezos ini kembali ke bumi Entah karena apa Orang bilang bahwa Jack Bezos ini tidak berlumai dengan orang di dunia ini Ada penolakan bahwa dia kembali ke dunia ini Bayangkan Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Orang yang memiliki banyak uang Bisa dilakukan segala-galanya Ternyata masih ditolak dan tidak diterima oleh sebagian orang Perasaan yang seperti itu Akan memunculkan duka Biasanya dalam setiap uang Karena itulah Maka kita Sering sekali kemudian Bertindak di luar Kebiasaan Atau kemudian membalaskan Apa yang kita anggap layak Bagi orang-orang itu Dalam ujian hari ini Dan juga dalam bacaan-bacaan Bapak Ibu, Saudara-saudara terkasih Kita dengarkan Kisah tentang penolakan Penolakan Apa yang kita dengarkan dalam bacaan pertama Bacaan kedua dan Injil yang kita ceritakan Dan kemudian yang kita dengarkan dalam Injil hari ini Adalah kisah tentang penolakan itu Yang pertama tentang bacaan pertama Dikisahkan kepada kita Bagaimana Allah memutus meheskiel Ketengah-ketengah umat Israel Karena orang Israel itu Dalam bacaan pertama tadi Dikirikan kepada kita Mereka adalah bangsa yang memberontak Beginilah teman Allah Hay anak manusia Aku memutus ikau kepada orang Israel Kepada bangsa yang memberontak Mereka dan yang mereka telah mempunyai Terhadap aku Sampai hari ini juga Allah yang merasakan bagaimana Umat Israel ini yang sangat dia sayangi Yang juga menjadi bangsa pilihannya Ternyata masih memberontak kepada dia Begitu cintanya Allah kepada umat Israel Bapak ibu, saudara-saudara terkasih Hingga mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang senantiasa diberkati Tetapi kisah tentang bangsa Israel Tetapi kisah tentang bangsa Israel adalah kisah tentang Pemberontakan dan cinta kepada Allah Ketika mereka masih berada dalam kesubitan Mereka sangat mencintai Allah Mereka berdoa terus-menerus kepada Allah Demikianlah mereka ketika mereka alat ke Babylon Dalam perbuangan itu Mereka bernyanyi di tepian sungai Babylon itu Mengeluhkan nasib mereka yang dibuang ke Babylon Dan minta kepada Allah Supaya mereka dibebaskan dari perbuangan itu Ketika mereka juga dibuang ke Mesir Mereka merasa bahwa mereka menjadi budak di sana Mereka menangis Berteriak kepada Allah Dan kemudian memutus Musa ke tengah-tengah mereka Membawa mereka ke luar dari Mesir Belum sampai mereka ditandu yang dijanjikan oleh Tuhan Mereka sudah berontak di tengah jalan Mereka marah kepada Musa Karena di tengah jalan mereka tidak mendapatkan makanan Mereka katakan kami hidup di Mesir Dengan makanan yang enak dan daging Sementara kita di padang pasir ini Kita tidak mendapatkan makanan Tetapi Allah sangat berkelas kasihan kepada mereka Tetap menuntung bangsa itu dalam situasi seperti itu Allah masih memberikan makanan mana kepada mereka Meskipun yang berontak mereka terus-menerus Tapi kasih Allah tidak pernah berhenti Kepada bangsa ini Begitulah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih juga dalam bacaan Kedua tadi kita dengarkan bersama-sama Bagaimana sendiri juga Paulus mengisahkan tentang dirinya sendiri Yang mengalami juga Penolakan atas kewartaan Yang dia lakukan Dia mewartakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain Yang tidak mengenal Allah Tetapi dia mengalami kesubitan Atas kewartaan itu Hingga akhirnya Dia menyadari Bahwa kelemahan itu Adalah menjadi sebuah kekuatan baginya Dan dalam bacaan Injin yang kita dengarkan hari ini Dikisahkan juga kepada kita Bagaimana Yesus Ditolak bukan di tempat lain Tetapi di kampungnya sendiri Ketika dia mewartakan Kabar keselamatan Kepada orang-orang sekitarnya Mewartakan kabar kebaikan dari Tuhan Kemudian orang mulai bertanya-tanya Bukankah dia ini Anak seorang pukang ayu Kemudian mereka Menolak Yesus Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Adalah sebuah temadan bagi iman kita Meskipun dia ditolak Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Dia tidak berhenti Melakukan kebaikan Itulah yang harus kita renungkan Dalam bacaan-bacaan Pada hari minggu ini Dikisahkan kepada kita Bagaimana kemudian Dia tetap mengadakan Dia tetap mengadakan Kesepuhan bagi orang-orang sekitin Memang dia tidak bisa Melakukan mucijat kesitu Bayangkan kalau penolakan Terjadi kepada kita Manusia-manusia yang sekarang ini Maka kita sering mendengar kata-kata Cinta ditolak Dukun bertindak Itu Bukan sekedar kata-kata Tetapi mungkin juga Ada orang yang pernah melakukannya Dalam arti Bukan pada bagaimana Tindakan dukun itu sendiri Tetapi isi hati disini Sebetulnya terungkap Jika kita ditolak oleh orang lain Bagaimanapun caranya Harus dilakukan Entah bagaimanapun Bahkan sering sekali Bapak Ibu Saudara-saudara Dikasih Ketika orang menolak kita Maka dendam kesempat Muncul dalam hati kita Maka kita berkata Andikan kesimpatan Kapan waktunya Supaya kita bisa membalaskan Penolakan dia kepada kita Terlebih Jika kita sudah membuat Yang terbaik bagi orang lain Yang terbaik bagi tempat kita bekerja Yang terbaik bagi keluarga kita Masing-masing Tetapi masih tetap merasa Bahwa kita masih kurang Melakukan kebaikan Dan tidak dihargai kebaikannya Berapa banyak Ibu-ibu yang begitu kecewa hari ini Sesudah dia melakukan kebaikan Kepada suami dan seluruh anak-anaknya Tetapi suaminya tidak pernah menghargai dia Dan selalu menolaknya lagi Dan juga mungkin sebaliknya Istri-istri Yang merasa bahwa suaminya Belum melakukan kebaikan Dia menolak dan lain sebagainya Injil hari ini Bapak-Ibu Saudara-saudara Memajak kita Bagaimana memperlakukan Orang-orang lain Terutama orang-orang Yang menyakiti hati kita Dan juga yang menolak kita Supaya kita tetap berbuat Baik kepada mereka Pada bagian ini Bukanlah bagian yang mudah Karena ketika kita disakiti Bagaimana mungkin kita bisa Masih melakukan perkuatan baik Bagi orang itu Tetapi itu adalah amanat dari kekristianan kita Amanat dari kekatolikan kita Itulah sebetulnya nilai plus Dari orang-orang yang beragama Ketika dia ditolak Dia masih mampu mengampuni orang Dia masih mampu mencintai orang Seperti yang dilakukan oleh Yesus Dalam Injil pada hari ini Dia ditolak di kampungnya Tetapi dia masih mengadakan kesembuhan-kesembuhan disitu Dia juga masih berjalan Dari desa ke desa Mewartakan kabar kebaikan Dan sambil berbuat baik Dia tidak berhenti pada perbuatan baik Hanya karena penolakan Hanya karena kebencian dari orang-orang Dia buku untuk melakukan kebaikan itu Karena itulah memang misi Yang harus dilakukan oleh Yesus Dalam konteks perutusannya Seri sekali juga Bapak Ibu Kita ditolak karena kelemahan-kelemahan kita Saatnya juga hari ini kita merenungkan Dan menerima Memang kita adalah orang-orang yang lemah Kita adalah orang-orang yang tidak kuat Tetapi jangan menjadi berhenti disitu Dalam bacaan kedua hari ini Kita diajak oleh Paulus sendiri Justru dalam kelemahan kita itulah Maka kita harus menjadi kuat Dalam bahasa Batak sering disebut Dalam kelemahanku Aku menjadi kuat Apa arti kata-kata ini Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Arti dari kata-kata ini Ialah Bahwa ketika kita merasa tidak sanggup Ketika kita merasa tidak kuat Kita harus mengandalkan Allah Dalam hidup kita Karena kekuatan yang sesungguhnya Hanya dimiliki oleh Allah kita sendiri Dan Allah itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kita Kekuatan tidak berasa dari diri kita sendiri Manusia adalah makhluk yang lemah Manusia adalah ciptaan dari Allah sendiri Coba bayangkan Bapak Ibu Dan bandingkan bagaimana lemahnya manusia ini Dibandingkan, mohon maaf Ciptaan lain seperti binatang-binatang Manusia ini sesungguhnya adalah manusia Ciptaan yang sangat lemah Kalau manusia lahir Coba bayangkan Bapak Ibu Kalau dia tidak dirawat dengan baik Dia akan mati begitu saja Tetapi binatang-binatang di hutan Dia bisa melahirkan anaknya begitu saja Tanpa bantuan bidan Tanpa bantuan rumah sakit Dan dia lahir Dia bisa dapat bertumbuh dengan baik begitu saja Tetapi manusia Tanpa dibimbing Tanpa dijaga Dia tidak akan menjadi manusia yang utuh Kelemahan yang ada di situ Tetapi bukan Tetapi tetap pada kelemahan itu sendiri Kita tidak bisa berhenti pada kelemahan Karena itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan ini Karena Yesus berkata kepada kita Paulus berkata kepada kita Bahwa dalam kelemahan ini Kita harus menjadi kuat Dengan mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita Karena itulah konteks permenungan yang harus kita bangun pada hari ini Adalah cinta sebelumnya dari Tuhan sendiri kepada kita Dan cinta sebelumnya dari Allah Bagaimanapun kita manusia ini Bapak Ibu yang selalu berantak Menolak kehadiran Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita Wajah Tuhan selalu mengarah pada kita Tidak pernah dialihkan pandangannya dari kita Karena kita adalah manusia Dan orang-orang yang istimewa di mata Tuhan Kitalah sebetulnya Yang sering sekali Berarik dari jalan Tuhan itu Mengalihkan jalan kita dari pandangannya Dan selalu juga Menolak Tuhan Dalam kehidupan kita setiap hari Ada sebuah kisah Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih Tentang pohon Abel Dan seorang anak laki-laki Yang berteman dengan sangat baik Anak laki-laki ini berteman dengan pohon Abel Setiap hari dia bermain-main Dengan pohon Abel ini Dia naik ke dalam pohon Abel Dan kemudian ketika dia lapar Dia mengambil buahnya Tetapi bertahun-tahun Mereka kemudian tidak bertemu Sampai suatu saat Laki-laki itu datang lagi ke pohon Abel itu Dan ketika dia datang ke situ Pohon Abel itu sangat gembira Bersuka cinta Karena dia sudah rindu Dengan anak laki-laki itu Dia ajak lagi anak-anak laki-laki itu Saudara-saudara Mari terima kasih Kamu sudah datang Kita mau main lagi Tetapi anak laki-laki itu Menolaknya Mengatakan Pohon Abel Saya bukan anak kecil lagi Saya tidak mau lagi main-main Seperti dulu Karena sekarang Yang saya butuhkan adalah Permainan lain Bukan main-main seperti anak kecil Pohon Abel itu Kemudian mengatakan Kepada dia Saya tidak bisa Membantumu Main-main Lagi dengan Apa yang kau inginkan Tetapi Lihatlah Bahwa buah saya Begitu banyak Saya akan memberikan buah ini Kepadamu Ambillah semuanya Juallah ini Dan berikanlah Belikanlah Apa yang kau anggap Sebagai permainan itu Anak laki-laki itu Mengambil semua Buah itu Menjuannya Dan membeli permainan Yang dia suka Bertahun-tahun Kemudian Anak laki-laki itu Tidak datang Sampai Akhirnya Dia rindu juga Datang lagi Dia kepada Pohon Abel itu Pohon Abel itu Mengajak dia Main-main lagi Dan dia mengatakan Saya tidak memiliki Waktu Karena saya Begitu sibuk Saya membantu Orang tua saya Karena kami akan Membangun rumah Kami belum memiliki rumah Abel itu mengatakan Saya tidak bisa Membuat Kecuali Kalau ranting-ranting Saya masih banyak Ambillah Ranting saya ini Untuk membangun Rumahmu Dia ambilnya Ranting itu Dan dia kembali Membangun rumahnya Bertahun-tahun Kemudian dia tidak Datang lagi Sampai Sampai satu saat Dia kembali lagi Ke tempat itu Pohon Abel itu Pohon Abel itu Masih tetap Bersuka-cita Mengajak dia Permain-main Tapi dia tidak Memiliki Waktu Dia berkata Saya sudah Capek Bekerja Saya tidak Membutuhkan Permainan-permainan Tidak butuh Rumah lagi Yang saya butuhkan Sekarang adalah Berwisata Untuk Menikmati hidup Abel itu Berkata kepada dia Saya tidak bisa Membantumu Kecuali Pohon saya ini Yang besar Ambillah ini Tebanglah Dan jadikan menjadi perahu Supaya ada Perahu yang membawamu Ke semua pulau-pulau Yang indah Tempat wisata Yang kau rindukan Dan kemudian Dia menembangnya Menjadikannya Menjadi perahu Tempat dia Nanti akan Membawa Tempat Akan membawa dia Ke pulau-pulau Yang dia inginkan Bertahun-tahun Sesudah itu Dia Tidak datang lagi Ke tempat itu Hingga dia Sudah tua Dia hanya Membawa Sebuah tongkat Dan kemudian Rambutnya Sudah putih Dia mendekati Pohon Abel Yang sudah habis Semuanya Kecuali akarnya Kemudian Pohon Abel itu Berkata Sahabatku Saya sudah Merindukan Yang kau Tapi sekarang Saya tidak bisa Lagi membantumu Kau tidak bisa Lagi bertinduk Di bawah Tidak ada yang Bisa saya Tawarkan lagi Kepadamu Orang tua itu Mengatakan Saya tidak Membutuhkan Apa-apa lagi Saya sudah tua Saya hanya Ingin Satu tempat Dimana nanti Kemudian saya Nyaman Di bawahnya Abel itu Mengatakan Saya masih Memiliki akar Galilah akar ini Dan kau Beristirahat Selamanya Di situ Kita akan Bersama-sama Dan saya akan Mengelukmu Terus-menerus Bapak 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 Saudara-saudara Terkasih Kita Dari cerita Ini Bisa juga Kemudian Merenungkan Hidup kita Apakah kita Anak lelaki itu Yang tidak pernah Mau berterima kasih Tetapi hari ini Kita diajarkan Pohon Apel itu Seperti Yesus sendiri Dan seperti Allah Yang terus-menerus Memberikan kepada kita Ketika kita Datang Dia terus Menyapa kita Dan memberikan Tawaran berkat Dan rahmatnya Yang melimpat terus-menerus Tetapi ketika Kita mendapatkan Rahmat dari Tuhan Kita selesai Kali datang Dan kemudian Menolak Untuk sejenak Bersama-sama Dengan dia Kita mengatakan Bahwa kita Tidak memiliki Waktu Untuk bersatu Dengan Tuhan Untuk berdoa Kepadanya Hanya mau Rahmatnya saja Hari ini Kita diingatkan Bahwa Waktu bersama Dengan Tuhan Juga menjadi Sangat penting Jangan menjadi Orang yang egois Jangan menjadi Orang Yang tidak Tau berterima kasih Atau kebaikan Tuhan Tuhan memberikan Segalanya Kepada kita Dia memberikan Buahnya Dia memberikan Rantingnya Dia memberikan Batangnya Kepada kita Dan akar-akarnya Hingga Dia memiliki Kita sampai Pada keabadian Jangan sampai Bapak Ibu Saudara Seterkasih Kita Memilih kita Kehilangan Kesimpatan Bersama dengan Tuhan Karena Tuhan Tidak pernah Menolak kita Injil hari ini Mengisahkan Bagaimana Orang-orang Sekampung Dengan Yesus Menolak Yesus Tetapi Kita hari ini Boleh mengatakan Kita adalah Orang-orang asing Karena itu Kita harus Menilai Yesus Sepenuhnya Orang asing Dalam arti Kita terasing Karena dosa Karena dosa kita Masing-masing Kita terasing Karena penolakan Kita akan Tuhan Dalam kehidupan Kita Dengan cara Berperidaku Tidak sesuai Dengan kehendak Tuhan sendiri Dalam situasi itu Kita menjadi Orang asing Karena itu Yesus Menawarkan Kepada kita Pada hari ini Kalau orang Sekampung Dengan dia Menolak dia Maka Yesus Harus kita Jadikan Menjadi Sahabat Kekal kita Dialah Yesus Dan Tuhan Kita Biarlah Yesus Menjadi Kampung Menjadi Kamping Di kampungnya Sendiri Tetapi Dia Harus menjadi Banting Bagi orang-orang Asing Bagi kita Yang menjaga Kita Sedang Biasa Dalam kehidupan Kita Dan ingat Bapak Ibu Sampai Rambut Kita Akan Memuti Yesus Akan Terus Mencintai Kita Karena itu Jangan Pernah Merasa Bahwa Allah Tidak Mencintai Kita Bahwa Dia tidak Kepada Kita Yang Sering Kita Lakukan Ialah Rahmat Terus Menimba Kepada Kita Tetapi Kita Tidak Membiki Kesempatan Dan Waktu Untuk Bercakap Dengan Tuhan Hari ini Kita Dilihatkan Untuk Senantiasa Tidak Menolak Yesus Dalam Kehidupan Kita Amin Terima Tidak Menolak рем Jika Tidak Tidak Ten Seisi Jobe Man Menolak Misada esp Subs 표 Jika L Jika 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 S Jika 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 selamat menikmati